Brigade Al-Qasam Sayap Militer Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas dilaporkan telah mengirimkan pesan kepada keluarga Sandera Israel di jalur Gaza Brigade Al-Qasam Sayap Militer Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas diketahui telah mengirimkan pesan kepada keluarga Sandera Israel di jalur Gaza Brigade Al-Qasam dalam pesannya pada Sabtu 27 Januari 2024 menuliskan pemerintah Netanyahu telah berbohong kepada mereka Brigade Al-Qasam menanggapi berita terkait Benjamin Netanyahu yang bersikeras melanjutkan perang yang mungkin dapat membunuh semua Sandera Brigade Al-Qasam mengatakan selama ini mereka selalu mengumumkan kematian setiap Sandera yang terbunuh oleh serangan Israel di jalur Gaza Sebelumnya pada Jumat 26 Januari 2024 Brigade Al-Qasam menerbitkan klip video 3 tentara wanita Israel yang menjadi Sandera di jalur Gaza Ketiga Sandera itu mengirimkan pesan kepada pemerintah pendudukan Israel Dikutip dari Al-Jazeera, Sandera perempuan itu meminta keluarga mereka untuk pergi melakukan demonstrasi untuk memberikan tekanan pada pemerintah Israel Mereka menjelaskan ia melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain sepanjang waktu akibat pemboman Israel yang terus menerus yang hampir membunuh mereka beberapa kali Demikian informasi terkini Syedara Alun Saksikan terus beragam informasi lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinus.com Filmlog Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia